Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang khas berita satu bersama saya Amanda Cilinta dan juga bersama saya Cakri Miller dan hari ini kita akan membahas topik warga Indonesia bahagia Badan Pusat Statistik BPS merilis Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 BPS mencatat tingkat kepuasan penduduk terhadap semua aspek kehidupan 2014 meningkat dibanding 2013 yakni sebesar 68,28 pada skala 0 hingga 100 Ada 10 aspek yang dinilai merefleksikan tingkat kebahagiaan diantaranya kebahagiaan terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan hingga lingkungan sekitar Ada pun sejumlah temuan menarik indeks tersebut diantaranya warga perkotaan yang dikatakan lebih bahagia dibanding pedesaan penduduk berstatus belum menikah lebih bahagia serta tingginya tingkat pendidikan yang turut mempengaruhi kebahagiaan Kebahagiaan merupakan hal yang dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang karena bersifat subyektif Berbagai penelitian tentang indeks kebahagiaan pun mengaitkan kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan subyektif Dan jika mengacu dari penelitian BPS Benarkah penduduk perkotaan lebih bahagia di tengah tekanan pekerjaan dan kaya hidup dibandingkan warga pedesaan? Apakah status single lebih membahagiakan? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio Psikolog Rati Ibrahim dan pekerja seni Alan Wangsa Selamat siang Selamat siang Tapi sebelum kita menyapa mereka saya pengen nanya Mendy cukup bahagia? Cukup Pencitraan Soalnya ditanya di layar Iya Tapi kelihatannya memang dia bahagia 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 Sebelum kita masuk ke kategori yang dijadikan variable oleh BPS ini Tadi dikatakan yang di kota lebih bahagia daripada yang di desa Yang single katanya lebih bahagia daripada yang menikah Padahal kalau di sosmed ejekan buat orang single lumayan kejam ya Sebelum itu aku pengen nanya dulu nih sama Mbak Rati Kalau yang kita tahu negara-negara maju banyak melakukan studi kesejahteraan Itu kan parameternya objektif ya atau money based indicator seperti itu Sementara yang namanya studi indeks kebahagiaan ini kan parameternya subjektif Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud studi indeks kebahagiaan ini dan seberapa valid? Kalau bicara valid mesti tanya kepada BPSnya ya Last of significance-nya berapa gitu Kemudian dasar pendefinisian dari kata bahagianya itu sendiri apa Karena seperti yang dinyatakan tadi kan sifatnya sangat subjektif nih Bagaimana orang memaknai pengalaman hidupnya Memaknai keadaan dirinya kemudian mengaitkan itu dengan kata bahagia tadi Nah sekarang gini apa betul ya orang-orang itu memang sungguh-sungguh bahagia Nah itu harus dikembalikan lagi kepada konten dari surveinya Karena bisa jadi itu memang menggambarkan kondisi real yang bersangkutan Dibandingkan apalagi kan ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya Jadi tahun sebelumnya levelnya berapa sekarang berapa Eh ada peningkatan asik lebih bahagia Saya sih alhamdulillah-alhamdulillah ngeliatnya Tapi di satu sisi jangan-jangan ini sebetulnya bukan menceritakan tentang kondisi real Melainkan harapan dia akan bahagia itu sendiri Nah kalau disitu bias deh Nah masalahnya sendiri mendefinisikan bahagia Sudah bahagiakah hidupnya? Kenapa pakai narik nafas? Karena ada banyak hal yang bisa kita tarik misalnya kalau kayak bahagia nggak? Ya saya bersyukur dengan keadaan saat ini gitu Karena kan variabelnya banyak kalau dilihat tadi dari pekerjaan, dari uang lain sebagainya Itu kan tentatif ya orang-orang beda-beda Dia mau bilang nggak bahagia Apalagi kalau nggak bersyukur Ya jangan-jangan itu juga nih kalau merujuk kepada jawabannya Mas Beliau Ya saya sih saya bersyukur tapi ada memang beberapa yang mungkin belum terpuaskan Contohnya misalnya kita hidup di Jakarta memang tidak mudah Dengan ritme pekerjaan terus juga pendapatan itu kan semuanya harus saling-saling terkoneksi gitu Kalau mengacu kepada materi memang tidak akan ada habisnya Karena kita tahu uang bukan segala-galanya tapi segala-galanya butuh uang kan? Itu perlu digaris bawah ya? Itu dibawah gitu besar Jadi bahagia itu menurut saya ya akhirnya kalau kita hanya bersyukur, suka Tapi pasti tidak semuanya bisa terpenuhi Jadi bahagia atau belum bahagia? Saya on progress Nah seperti yang kita tahu mungkin orang juga menilai profesi sebagai pekerja seni di balik layar Jadi artis itu bahagia Uang banyak kekenaran Pasti level of happinessnya tinggi Indikator bahagia itu sebenarnya apa sih Mbak Ratih? Kenapa? Indikator bahagia itu sebenarnya apa? Orang bisa dibilang bahagia saat sudah mencapai apa saja? Nah disini nanti akan terpulang kepada definisi masing-masing orang Tetapi saya mengutip kepada apa yang disampaikan oleh Martin Saliman tentang the authentic happiness Ternyata itu ada tiga aspek yang membuat orang akan mampu menyebut dirinya sebagai orang yang bahagia Yang pertama dia punya makna hidup untuk apa Kedua dia punya tujuan hidup Kemudian tujuan hidupnya itu berarti buat dia Punya harapan Makna hidup, tujuan hidup, dan punya harapan Ternyata tiga aspek itu yang membuat seseorang akan mengklaim Sepanjang hidupnya dia adalah pribadi yang bahagia Jadi gak ada hubungannya itu sama sejumlah variable yang biasanya ditanyakan ya Ada juga sih Itu kan nanti harus dioperasionalkan gitu ya Jadi ketika gini Apakah kamu bahagia? Saya punya tujuan hidup Nanti tujuan hidup kan juga macam-macam Termasuk kesejahteraan hidup gitu ya Terpenuhi ternyata dia bisa bilang bahwa Saya grateful and then berarti saya bahagia Seperti katanya Alan Tetapi bisa juga begini Begitu dia udah punya semuanya Tapi ini nothing compare dari tujuan hidupnya dia Dan ternyata pemaknaannya terhadap apa yang dia peroleh gak sesuai tuh Sama dia sendiri Padahal mungkin di akun di banknya udah banyak sekali Akhirnya menjadi tidak bahagia Kan katanya gini ya Apa-apa butuh uang But money cannot buy happiness Ini yang menarik juga Kita sering lihat ya Mbak Cakri dari beberapa tahun belakangan ini Kalau indeks kebahagiaan dari berbagai citizen di dunia ini Diperingkatkan Indonesia yang ternyata PDB-nya itu lumayan dibawah Indeks kebahagiaannya bersaing dengan negara-negara di Skandinavia Yang memang GDP-nya tertinggi di seluruh dunia Ini mengartikan apa? Ini saya ya yang ngomong ya Kemungkinan karena kita itu bangsa yang ngerimo Jadi apapun yang ada kita syukurin deh Untung masih bisa segini Jadi itu kan juga akan mempengaruhi indeks of happiness Mungkin juga sangat beriman ya Pasti Tuhan akan membukakan jalan buat kita Jadi hal-hal demikian Jadi kultur dan religi ada pengaruhnya juga nih Mbak Nah ini kita tahu Denmark masih menjadi negara yang warganya dikatakan paling bahagia di dunia Dan ada penelitian bahwa ini tergantung juga dari faktor DNA Genetik mereka itu seperti apa Mbak? Bahagia yang dikaitkan dengan faktor DNA Kalau bicara tentang faktor DNA ini saya sotoy banget nih jawabnya ya Tapi begini loh Saya menyebutnya sebagai part of the attitude Yang kemudian menjadi bagian dari substansi personality-nya seseorang Jadi kalau ini dimanipulasi oleh kita Kita mengajarkan diri kita untuk tadi punya rasa bersyukur Kemudian mengapresiasi apa yang ada secara positif Mengkondisi diri untuk ya positif aja Jadi happy lah gitu Kemudian itu energinya kita turunkan Sampai 3 generasi Itu akan menjadi bagian dari DNA Energi positif sebenarnya ya dari situ Tapi 3 generasi ya Bukan cuma 2 minggu habis itu kita selesai Tapi yang menarik berarti ada sesuatu yang ditemukan dalam susunan DNA itu Yang berkorelasi terhadap happiness ya Apanya yang berubah nih Mbak? Dan bentuk fisiknya seperti apa? Menarik juga ya Gini nih Ini saya kesini belum baca nih Tapi gini-gini Sel itu kalau mengalami tekanan, ketegangan, kecemasan Dia akan menciut Karena pada dasarnya Sangat apa ya sifatnya intuitif Bahwa kita akan mempertahankan diri Berusaha untuk hidup Apa yang namanya Membela diri Jadi kita akan menciut Defense Defense Kalau dia stress Tetapi kalau ada ruang untuk aman Dan aman Dan aman berkontribusi terhadap happiness Ini selnya akan lebih relax dan berkembang Dan ini kan tentu akan kelihatan Oke Siapa ya namanya? Itu yang ahli dari Jepang yang melihat struktur molekul dari air Yang ketika dia dimaki Akhirnya jadi Molekulnya jadi jelek Akhirnya ikut stress Seperti itu Iya Jadi sebetulnya Intinya semua molekul sel demikian Baik Kita lanjutkan lagi Kita berusaha mencari kebahagiaan hari ini disini Tapi kita jeda Kita jeda Pemirsa kami kembali sesaat lagi setelah jeda berikut